Mengantisipasi adanya penyakit brukelosis terhadap sapi betina, petugas balai karantina pertanian BKP kelas 2 Tarakan, beberapa waktu lalu melaksanakan pengambilan sampel terhadap sapi yang bertiba di bumi paguntaka. Dari pengambilan sampel tersebut, nantinya akan dilakukan pengujian metode RBT, ataupun bila hasil pengujian tersebut positif, akan dilakukan pengujian lanjutan dengan metode CFT. Dr. Hewan BKP kelas 2 Tarakan, Dr. Hewan Berlian Kusumadewi menjelaskan, penyakit brukelosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, di mana penyakit tersebut dapat membuat sapi betina yang sedang hamil, 3, 4, hingga 5 bulan bisa mengalami keguguran akibat penyakit tersebut. Ada pun untuk sapi yang dipotong bercarat karena terkena penyakit brukelosis, dagingnya masih bisa dikonsumsi, namun untuk jerawannya tidak direkomendasikan. Dikonsumsi sehingga akan dimusnahkan. Terkait peningkatan jumlah hewan yang biasa digunakan sebagai hewan kurban, yakni sapi dan kambing. Peningkatan sudah terjadi sejak Mei lalu, menjelang mendekati Idul Adha, terus terjadi peningkatan sapi yang tiba ditarakan. Dirinya menjelaskan, sapi dan kambing tersebut kebanyakan berasal dari Sulawesi, di mana dibawa dengan menggunakan kapal feri dan kapal ternak, yang memang khusus membawa hewan ternak, yakni KM Cemara Nusantara. Domestik masuk sendiri untuk sapi ada 576 ekor, dengan frekuensinya 30 kali. Kalau untuk kambing ada 691 ekor dengan frekuensi 24 kali. Itu dari Sulawesi semua, Mbak ya? Kenapa? Dari Sulawesi semua ya? Ya, kebanyakan dari Sulawesi. Toli-toli ya, dia kapal feri atau kapal feri? Feri biasanya, Mbak ya? Ya, ada yang dari kapal feri, ada yang dari kapal ternak. Ternak ya? Oh, yang kayu-kayu itu, Mbak ya? Bukan, yang Cemara Nusantara. Nah, itu biasanya setelah dia dari sana ke sini, itu biasanya dokumen AP-nya dia perlukan di sana setelah tiba di sini apa lagi, Mbak? Di sana kan nanti dari karantina pertanian daerah asal akan mengeluarkan sertifikat kesehatan hewan, yaitu KH-12. Nanti sebagai dasar di sana telah telpon pemeriksaan, dibawa ke sini, dan nanti di sini akan mengeluarkan sertifikat pelepasan. Sebelum disebar ke Yulia Kautang Alipa? Biasanya dia di sini atau menunukan yang 4 titik-titiknya ya? Biasanya di sini, di menunukan ke gulungan juga. Janu Riansyah mengaporkan. Terima kasih telah menonton!